Oke, di video sebelumnya gue udah menjelasin apa salah satu misi elite global dalam mengurangi populasi manusia di bumi ini dengan menyebarkan penyakit baru dan mencuci otak kita menggunakan media. Kalau kalian belum nonton, gue highly recommend untuk kalian nonton video itu nanti. Di video kali ini gue bakal ceritain mengenai bagaimana masa depan akan terlihat ketika ini semua akan terjadi. Ditambah dengan perkembangan AI dan teknologi komputer yang semakin canggih. Apa yang akan terjadi sama kita, orang-orang middle class, yang bekerja di bawah kaki para elite global ini? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan hidup di dunia tatanan baru ini? Reformasi apa yang akan terjadi di semua negara? Kita akan menuju distopia, sebuah dunia di mana kesenjangan ekonomi dan sosial akan berada di puncaknya, di mana middle class akan tiada. Hanya akan ada si miskin dan si kaya. Kita bakal gak punya apapun, gak akan punya uang, gak akan punya identitas, gak akan punya barang, gak akan punya rumah, dan tidak ada lagi hal yang kita miliki. Itu semuanya dikontrol dan dipegang oleh si kaya. Gue bakal kedengaran kayak orang tolol ngomongin ini dan bikin beberapa dari kalian mungkin ngakak karena ketololan gue yang bakal gue omongin disini. Tapi gue gak sanggup untuk nahan pemikiran gue yang akan gue share di video ini. Kita cuma punya beberapa tahun lagi untuk bisa nyelamatin diri kita sendiri. Dan gue mau kalian stay di video ini untuk dengerin gue. Gue gak peduli kalian mau ikutin omongan gue atau enggak, tapi saran gue at least taruh opini gue ini di belakang kepala kalian. Dan kalau sampai suatu saat mata kalian terbuka karena ngeliat hal ini semua langsung di depan mata kalian, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakuin. Di akhir video ini gue juga bakal kasih duit 50 ribu rupiah ke orang yang beruntung jadi tonton videonya sampai habis. So, welcome to the channel. Grab your popcorn and let's talk about it. Halo semuanya, gue Joss Gultom seorang lucid dreamer. Disini gue banyak cerita tentang pengalaman hidup, cerita-cerita seru seperti lucid dreaming, astral, konspirasi dunia, cerita-cerita misteri, dan lainnya. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, boleh banget di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Follow juga sosmed gue yang lainnya di Instagram atau TikTok dengan nama JossRafG juga. Kalian bisa join membership di channel ini dengan cara klik tombol gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Pastiin kalian sudah subscribe dulu. Seperti nama-nama orang disini. Ini adalah orang-orang yang sudah gabung membership di channel ini. Thank you so much guys udah mau gabung. Atau kalian juga bisa sawer gue lewat link saweria atau dompet kripto yang ada di bawah. Dan video ini disponsori oleh diri gue sendiri. Walaupun gak ada sponsor yang masuk dari luar, setidaknya gue bisa iklanin pekerjaan gue yang lain disini. Gue mau kasih tau ke kalian kalau gue adalah profesional voiceover artist yang udah mengisi banyak iklan brand-brand besar di Indonesia dan internasional. Mandiri, bergerak menuju masa depan. Ice, es krim kualitas dunia, pilihan Messi. Yamaha Grand Villano, the next level of your life. Space Edition, KTNG, SA Love Yourself. Jadi bagi kalian yang mau pake suara gue di projek kalian, mau itu projek kecil ataupun projek gede, bisa langsung hubungi Instagram gue joshrafge.vo itu Instagram portfolio gue. Dan bagi kalian yang tertarik untuk belajar voiceover privat, juga bisa follow Instagram gue yang tadi. Dan pengumuman kapan kelas akan dijadwalkan akan diumumkan disana. Jadi jangan teragu-ragu untuk sekedar nanya-nanya tentang voiceover di akun Instagram yang itu. Thank you so much guys. Kita mulai aja videonya. Kita semua tau, percepatan teknologi itu berkembang sejak jaman lahirnya internet. Sejak lahirnya web2 dan sosial media, perkembangan teknologi itu tiba-tiba melejit sangat cepat. hanya dalam waktu satu dekade. Semua informasi edukasi yang ada di dunia ini itu bisa kalian akses hanya dari internet. Dan sekarang, bahkan kalian yang nonton ini bisa tau informasi publik apapun di dunia ini hanya dengan menggunakan benda kecil yang bisa kalian masukin ke kantong alias HP. Kalian perlu tau satu quote yang gue suka banget. Yaitu quote dari Arthur C. Clarke. Quotenya kayak gini. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Atau bahasa Indonesia-nya, teknologi apapun yang cukup canggih gak ada bedanya sama sihir. Dan gue mau kalian bener-bener coba rasapin kalimat barusan lebih dalam. Jangan cuma sekedar lewat aja. Karena video ini, kita akan berputar banyak dengan kalimat ini. Teknologi apapun yang disebut cukup canggih gak ada bedanya sama sihir. Gue kasih contoh gini aja. Misalnya, kalian hari ini ketemu sama satu orang asing. Oke. Orang ini punya kemampuan untuk bisa mengeluarkan api dimanapun dan kapanpun dari tangannya dia. Dan dia bisa juga punya kemampuan untuk melihat tempat-tempat jauh tertentu yang sangat jauh bahkan secara real time dan juga masa lalu. Kedengaran kayak sihir ya. Tau gak itu siapa? Gue. Nih. Api dari tangan gue. Gue bisa melihat tempat jauh secara real time dan masa lalu. Nih. Teknologinya. Kedengaran seperti sihir dan kedengaran bodoh argumen gue. Cuman semua yang gue sebutkan itu cuman teknologi yang kita udah punya. Nah sekarang kalian coba bayangin. Kalian coba deskripsikan kalian bisa ngelakuin apa aja dengan teknologi yang kalian punya sekarang ke orang yang tinggal di tahun 1990. Di tahun 2024 manusia akan bisa punya akses ke segala pengetahuan yang ada di dunia ini hanya dalam hitungan detik. Manusia sudah punya kekuatan untuk bisa melihat manusia lain secara real time dimanapun dia berada dan bahkan berkomunikasi dengan orang itu. Pada zaman ini bahkan banyak perusahaan yang tidak ada fisiknya tapi hanya berisikan orang-orang dari berbagai macam negara yang bertemu tatap wajah melalui dunia baru yang manusia ciptakan. Di zaman ini bahkan manusia bisa berbicara kepada makhluk buatan yang tidak nyata yang lebih pintar dari manusia. Makhluk ini bisa meniru siapapun dia bisa tahu segala informasi yang ada dan bisa berbicara banyak bahasa. Dan walaupun makhluk ini cuma ada satu dia bisa berkomunikasi ke banyak manusia secara bersamaan. Kalian bayangin apa coba yang ada di otak orang di tahun 1990 itu dimana 1990 itu memang sudah ada HP sebenarnya tapi HPnya itu masih hitam putih mau tekan huruf O itu harus tekan angka 6 3 kali MN oh iya harus tekan angka 6 3 kali. Kehidupan kita ini di tahun 2024 ini akan terdengar seperti seolah-olah manusia tiba-tiba punya sihir dan semua orang jadi punya super power. Itu sama aja kayak kalian misalnya contoh bawa pistol atau bawa AK-47 gitu ke jaman batu terus kalian cukup tewasin satu orang pakai satu peluru di depan banyak orang di sana. Kalian pasti langsung dipuja-puja dan dianggap sebagai Tuhan. Itu semua adalah teknologi dan teknologi apapun yang cukup canggih itu gak ada bedanya sama sihir. Kalian coba lihat perkembangan AI yang tadinya cuma bisa sekedar chattingan sekarang chat GPT itu kalau kalian lihat videonya kalian udah pernah nonton videonya dia sekarang bisa ngomong bisa ngeliat bahkan udah kayak manusia gak ada bedanya lagi sama manusia. Itu software si AI-nya itu tinggal dikasih badan udah itu jadi manusia baru. Oke kalian pasti mulai bingung kenapa gue ngobrolin tentang perkembangan teknologi padahal tema video ini adalah misi Elliot Global ya kan? Gue ngerasa gue harus ceritain dan sangat tekenin bahwa dalam waktu singkat semenjak lahirnya internet teknologi kita itu semakin cepat perkembangannya bahkan bisa gue bilang itu parabolik kalian mungkin mengira perkembangan teknologi itu kayak garis lurus kayak gini diagonal dia naik ke atas enggak perkembangan teknologi itu parabolik kayak gini oke karena temuan teknologi berikutnya itu akan lebih mudah ditemukan berkat teknologi sebelumnya Artificial Intelligence atau AI yang kalian lihat ini itu baru permulaan AI yang kita biasa pakai seperti chat GPT ini ini baru-baru aja muncul dan sudah secanggih ini baru-baru aja muncul dan sudah secanggih ini kalau kalian enggak ngeklik apa yang gue maksud ini gue perjelas AI ini masih baru dia itu masih bayi belum bisa jalan dan dia baru lahir ini tuh sama aja seperti kita pada zaman 1990 dimana HP itu cuma bisa nelepon sama SMS bahkan kamera aja itu belum ada di HP layarnya aja masih hitam putih dan pada zaman itu HP sudah dilihat sebagai teknologi yang sangat-sangat canggih bagi kalian yang skeptik atau benci sama AI gak ada yang bisa kalian lakuin untuk menghentikan AI kalau kalian mau menghentikan AI itu kalian harus menghentikan elite global it is impossible dan walaupun AI sudah sangat canggih di tahun 2024 kalian harus ingat AI yang kalian lihat sekarang itu adalah AI yang paling jelek AI gak akan lagi lebih jelek dari hari ini kalian coba bayangin apa yang bisa dilakukan AI 5 tahun lagi 10 tahun lagi 20 tahun lagi teknologi baru apa yang bakal muncul sihir apa nih yang akan muncul di tahun 2040 apakah manusia nanti bisa terbang tanpa pesawat apakah manusia bisa memindahkan kesadarannya ke tubuh lain apakah manusia bisa hidup abadi di tahun 2040 coba kalian pikirin apa yang kalian sebut sebagai sihir di tahun 2024 itu mungkin sudah ada teknologinya di tahun 2040 kita sebagai manusia yang punya kapasitas otak yang luar biasa seperti ini ini tuh punya hambatan punya punya batasan tapi dengan kapasitas otak yang seperti ini kita bisa menciptakan semua teknologi yang sudah ada dari sejarah manusia sekarang kalian coba bayangin sebuah AI sebuah entitas yang tahu segala informasi di dunia ini dia gak punya umur dan dia tidak bisa mati kira-kira AI ini bakal buat apa kalau dia punya akses ke dunia fisik kita tahu dari video gue sebelumnya bahwa middle class is dead kelas pekerja atau menengah akan mati atau bahkan sudah mati karena social economy gap yang terlalu besar inflasi gak ngotak itu akan terus ada karena uang itu akan terus di print middle class seperti kita yang cuma bisa keluar-keluar susah diatur harus dikasih makan dikasih rumah dikasih hiburan dikasih subsidi dikasih segala-galanya ini pasti 100% akan dicoba untuk digantikan dengan AI gue tahu pasti banyak diantara kalian yang ngomong kan AI gak bisa gantiin pekerjaan kasar bang misalnya kayak supir taksi kulibangunan pilot pramugara dan lainnya iya bener gak bisa sekarang di tahun 2024 di tahun 2035 2040 2050 yakin AI cuma gitu-gitu aja sekarang iya para elite global masih butuh kita mereka butuh pilot mereka butuh supir taksi mereka butuh kulibangunan dan lainnya jadi mereka terpaksa untuk memelihara kelas menengah ini tapi dalam jangka panjang yang ada di dalam otak mereka di masa depan adalah gimana caranya gue bisa hilangin mereka semua ini dan gue gantiin dengan budak lain yang bisa disuruh apapun gak ngeluh gak perlu makan gak perlu subsidi gak perlu sekolah gak perlu dikasih naik gaji gak perlu dipuji-puji supaya ada motivasi kerja lebih keras dan gak perlu dimarahin baru mau kerja ya budaknya itu adalah AI tapi gimana nih nasib manusia-manusia yang digantikan ini mereka bakal punya tempat tinggal juga tetap sama tapi di tempat yang sangat kumuh dan kecil di tempat yang sangat terpisah dengan para orang kaya a very very dystopian scene kaya di film-film di tempat kumuh ini adalah semua tempat kejahatan bersarang karena semua orang itu desperate dengan uang uang akan semakin susah dicari karena UMR itu naiknya gak sejajar dengan inflasi orang-orang miskin itu juga akan ogah untuk punya keturunan karena semua barang itu mahal karena inflasi menikah tapi tanpa punya anak akan menjadi tren masa depan dan bahkan sudah mulai terjadi sekarang orang gak akan sanggup lagi beli rumah dan mereka cuma bisa sewa dan menyewa yang dimana rumahnya itu sendiri dimiliki sama orang-orang yang tinggal di kota besar alias orang kaya you will own nothing orang yang bisa kerja di kota akan dianggap punya status di keluarganya atau di tetangganya yang padahal kotanya itu cuma berjarak beberapa ratus meter aja dari tempat dia tinggal pekerjaan apa nih yang kira-kira dikerjakan sama mereka di kota besar kemungkinan besar ya menurut gua yang ada di pikiran gua at least sekarang itu adalah pekerjaan yang secara essence lebih bisa dikerjakan atau lebih menarik kalau dikerjakan oleh manusia seperti apa yang baru bisa gue pikirin saat ini itu cuma di bidang entertainment jadi kayak pertarung UFC misalnya aduh jotos-jotosan tukang tinju prostitusi itu pasti sudah ada penyanyi panggung atau bahkan bentuk entertainment lainnya suasana kotanya ini akan sangat distopian parah dan mungkin gua disini terdengar udah kayak ngawur minta ampun ya udah kayak gua cuma kayak menjelaskan sebuah film fiksi gitu tapi kalian coba inget coba kalian inget gimana gua tadi menjelaskan teknologi itu gak jauh beda sama sihir inget gak gimana rasanya pas gua tadi menceritakan teknologi-teknologi tahun 2024 ke tahun orang-orang di tahun 1990 terdengar sangat fiksi kan terdengar seperti sinopsis film kan gak ada bedanya sama yang barusan gua ceritain ini ini gambaran pemandangan kota yang dibayangkan chat GPT-4O pas gua chat ke dia ketika gua bikin naskah video ini ini adalah gambaran dia mengenai kota tahun 2050 ketika AI sudah berbentuk robot dan segregasi antara orang kaya dan si miskin akan semakin besar dan kalian perlu tau ya yang segregasi antara si orang kaya dan si miskin ini bukan gua yang buat itu dia sendiri yang ciptain dan menurut gua ini adalah gambaran yang sebenarnya masih cukup masih cukup oke sebenarnya gak parah-parah amat yang gua pikirin tuh jauh lebih parah mau tau parahnya gimana lihat aja Hongkong udah terjadi sekarang seperti yang gua ceritain tadi lebih parah malah satu keluarga cuma tinggal di satu ruangan yang ukuran itu gak jauh beda sama peti jenazah sementara beberapa ratus meter dari tempat mereka tinggal itu banyak sekali gedung-gedung mewah perkantoran mall, hotel dan lain-lainnya rasanya gak afdol gitu kalau misalnya gua gak ngomongin cara kerja uang sebenarnya di video ini karena uang adalah hal yang dikontrol sama elite global kalau kalian setidaknya ngerti cara kerja uang kalian setidaknya ada gambaran gimana cara kerja elite global supaya kalian gak terperangkap lagi dalam perangkat mereka ini kalian perlu tau kalau uang itu yang kita pake saat ini uang yang kita pake yang kalian taruh di dompet kalian itu ini sebenarnya adalah sebuah sistem yang baru-baru aja dibuat belum ada umurnya 100 tahun dulu banget kita tuh pake barter lalu singkat cerita kita pake benda-benda indah untuk dijadikan nilai tukar seperti misalnya kerang atau perhiasan cuman pada zaman ini tuh akhirnya diketahui bahwa kerang itu gampang banget ditemuin di pantai di pasir dan akhirnya kerang jadi terlalu banyak dan inflasi jadi tidak ada harganya lagi inflasi jadi tidak ada harganya lagi ingat kata itu lalu kita pindah menjadi koin emas perak sama tembaga cuman pada saat ini orang-orang yang bikin koin emas ini itu tuh mereka bikin koin emas mereka kumpulin koin-koinnya terus mereka kikis nih serpihan-serpihan koinnya ini lingkarannya tuh lingkaran paling luar yang mereka potong terus serpihannya ini mereka leburin lagi dibikin koin baru lagi terjadi lagi inflasi jadi akhirnya uang itu kita ganti terus kita pindah lagi ke uang kertas ke uang modern yang dulunya itu berfungsi sebagai voucher emas jadi kalau kita dulu pergi ke bank dan ngambil uang kertas 10 ribu gitu misalnya ya ini contoh ya walaupun kita gak bisa ngambil uang 10 ribu harus dalam jumlah banyak cuman kira-kira kayak gini kita datang nih dengan uang kertas 10 ribu kita bisa datang ke sana terus kita tukar emas secara fisik senilai uang 10 ribu tadi emas dan uang kertas itu sama gak ada bedanya jadi kertas itu cuman sebagai voucher hingga akhirnya bank sentral si orang yang nyetak duit dan menyimpan emas itu sadar kalau mereka bisa nge-print uang kertas lebih banyak daripada emas yang mereka simpan karena ternyata orang-orang itu di luar sana lebih senang pegang uang kertas daripada emas fisik jadi gak ada yang mau nukarin uang kertas mereka tuh dengan emas gak ada yang ngecek apakah emasnya itu ada di berangkas atau enggak karena uang kertas itu lebih praktis lebih mudah dibawa-bawa lebih ringan dan orang-orang itu sudah terlena menggunakan uang kertas sebagai penggunaan sehari-hari sehingga di Amerika Presiden Nixon pada tahun 1971 menghilangkan secara resmi gold standard ini karena tiba-tiba banyak negara-negara lain yang minta emas mereka balik negara-negara ini tuh bingung kenapa dolar-dolar ini terus dicetak emasnya dari mana akhirnya mereka curiga mereka minta emasnya balik dan karena emasnya gak ada dolar akhirnya diputuskan hanya berbasiskan utang negara dan bacot-bacotan pemimpin negaranya semakin maju negaranya maka dianggap semakin aman mata uangnya dan inilah yang disebut dengan fiat system atau mata uang fiat atau fiat currency fiat sendiri itu dalam bahasa latin artinya adalah maka terjadilah atau bahasa inggrisnya let it be done atau kasarnya udah percaya ini uang aja nih percaya aja nih uang yang gue sebelnya adalah kalian kalo liat dolar kalian liat tengah-tengahnya in God we trust in God we trust pake nama Tuhan coba taro di dolar yang aslinya tuh uangnya tuh gak ada gak ada artinya itu Amerika di tahun 1971 padahal sebenarnya kejadian mereka nyatak duit berlebih itu kejahatan ngeprint duit ini itu sudah terjadi sejak 1920-an jadi 50 tahun mereka gak ketahuan nah gimana nih kalo di Konoha ya sama Konoha juga dulu pake gold standard tapi di tahun 1949 sampe 1950 akhirnya Konoha berubah menjadi fiat system dan ini gue jamin gak bisa kalian search di google atau dimanapun tanggal kapan mata uang Konoha ini tiba-tiba lepas dari gold standard tau gak kenapa ya karena orang-orang di atas itu gak mau kalian tau mengenai hal ini mereka tuh gak akan ngajarin kalian di sekolah dan gak akan pernah diajarin di sekolah mereka maunya udah kalian percaya aja ini duit gak usah banyak nanya jadi uang dari negara Konoha ini sebenarnya adalah uang yang di print dari angin dan masyarakat percaya dengan uang ini dan ini adalah ilusi terhebat yang dibuat sama para elit global kita semua satu dunia setuju kalau uang fiat itu ada harganya ada nilainya padahal itu dicetak dari angin kita capek-capek kerja hasilin duit mereka nge-print duit disana kalau kita yang nge-print kita yang di penjara harus mereka yang nge-print duit dan kalian coba cari tau sendiri deh coba pelajari coba belajar berpikir dengan sangat kritis pertanyakan semuanya kira-kira duit yang di-print itu larinya kemana ya untuk bayar apa ya untuk siapa ya buat apa dan ngapain oke bagian ini jujur gue gak berani ngomong gue masih sayang sama nyawa gue karena gue tau gue bukan siapa-siapa dan sebenarnya yang gue omongin dari tadi ini tuh sebenarnya gue udah deg-degan nih ngomongnya ke kalian sekarang coba search aja sendiri coba pelajari dan pertanyakan semuanya jangan 100% percaya sama data yang tertulis di media bahkan data itu aja kadang bisa gak akurat karena itu masih manusia yang nulis bisa aja salah atau gak akurat who knows jadi gini orang-orang yang setuju dengan sistem print duit ini di luar negeri di luar negeri ya itu punya logika seperti ini ketika mereka nyetak duit itu perusahaan-perusahaan besar jadi bisa produksi barang dan jasa lebih banyak mereka bisa bayar karyawan bisa nerima karyawan baru karena produksinya semakin besar ya kan dan karena mereka mendapat insentif dari money printer produksi barang dan jasa ini akan semakin murah sehingga lebih mudah dikonsumsi oleh rakyat biasa oke wah barangnya murah subsidinya hebat gaji saya cukup saya bisa nabung bahkan investasi saya happy make sense ya make sense tapi kalian coba lihat lebih teliti siklus yang tadi barusan gue bilang rakyat yang rakyat ini yang bilang wah barangnya murah ini siapa rakyat-rakyatnya ya ini orang-orang yang kerja di perusahaan tadi mereka begitu dapat gaji gaji UMR mereka belanja belanja apa belanja barang-barang yang diproduksi sama perusahaan uangnya balik lagi ke perusahaan jadi yang makin kaya siapa ya orang-orang di atas yang udah kaya makin kaya oh tapi kan rakyat bisa investasi oh yes bener rakyat jadi punya uang lebih dan mereka bisa bareng-bareng investasi di saham akhirnya saham naik melonjak ya kan wih gue dapat 40% dari nabung saham ABCD misalnya sekarang gue tanya yang pegang mayoritas saham ABCD ini siapa ya pemilik perusahaannya jadi yang makin kaya siapa ya orang-orang di atas yang udah kaya makin kaya gue bahkan juga belum ceritain nih gimana cara bank bekerja men kalau kalau semua orang itu melek tiba-tiba tau cara kerja bank itu seperti apa aslinya semua bank akan hancur dan bangkrut ini satu quote yang bikin gue tiba-tiba mencari tau lebih dalam gimana cara bank itu bekerja quote-nya ini dari Henry Ford dimana dia bilang tentu saja lebih baik bahwa orang-orang di negara ini tidak memahami sistem perbankan dan moneter kita karena jika mereka paham saya percaya akan ada revolusi sebelum besok pagi apa tuh orang-orang yang gak paham tentang bank sistem perbankan cadangan fraksional namanya juga ribet kan di luar ini sebutannya adalah fractional reserve banking gini gue ceritain dengan sangat simple let's say kalian punya uang 10 juta rupiah dan kalian tabung ke bank oke dalam konteks ini bank ini cuma satu dia bank baru yang baru dibuka dan kalian adalah nasabah pertamanya oke fractional reserve banking ini membuat bank punya hak secara legal untuk memakai uang kalian sebanyak 93,5% untuk apa untuk diobok-obok untuk dipinjamkan ke orang lain atau apapun itu yang mereka mau lakuin bank cuma butuh menyimpan 650 ribu saja di berangkasnya mereka ketika dia nerima uang 10 juta kalian 10 juta 650 ribu 10 juta 650 ribu paham ya itu kalau di negara wakanda ya itu kalau di negara wakanda barusan gua cek di tahun 2024 itu persentase yang mereka butuh simpan di berangkas itu cuma 6,5% saja tapi let's say untuk dicerita ini gua bakal bilang 10% aja ya biar gampang hitungnya oke kalian punya uang 10 juta kalian simpan ke bank dan bank sebenarnya cuma butuh simpan berarti 1 juta aja dari uang 10 juta kalian 10 juta 1 juta oke nah lalu ada orang kedua namanya Tono dia datang mau minjem duit ke bank dia butuh duit 9 juta nah pas banget ya ada duit 9 juta dari uang 10 juta kalian ingat 1 juta doang di bank kan 9 juta bank boleh pinjemin ke orang lain nah Tono kan minjem duit disini dia harus punya rekening dong harus punya rekening banknya dong ya kan nah duit 9 juta ini itu ditaruh kemana ya ditaruh ke rekening dia lagi yang ada di bank itu oke jadi dia punya rekening bank berisikan 9 juta nah disini mulai aneh ketika Tono keluar dari bank dan kalian bertemu berdua ya kan kalian buka HP kalian kalian buka saldo rekening kalian bareng-bareng dan kalian jumlahin saldonya dapatnya angka berapa 19 juta bank baru aja bikin duit 9 juta hanya gara-gara kalian masukin uang 10 juta dan ini sistem yang gak berhenti cuma di Tono doang ada nih orang ketiga namanya Susi kita sebut ya Susi datang ke bank dia juga mau minjem duit duitnya yang si Tono tadi kan ada 9 juta di bank ya kan nah bank boleh minjemin 90%nya yang dari 9 juta si Tono tadi yaitu 8 juta 100 ribu lalu si Susi si orang ketiga ini keluar dari bank cukup-cukup dia keluar terus kalian bertiga ketemu kalian bertemu kalian buka HP kalian bareng-bareng kalian buka saldo rekening kalian lalu kalian jumlah ketiga-tiga rekening saldo berikut angkanya yang keluar adalah 27.100.000 sekarang bank tersebut baru aja ciptain duit 17.100.000 dari duit 10 juta yang kalian awal tadi bawa lalu gimana nih kalau misalnya kalian tiba-tiba mau narik duit cash 5 juta dari bank gimana ya apa yang terjadi gak akan dikasih sama bank atau kemungkinan kedua banknya akan bangkrut kalau misalnya narik itu orang yang sangat banyak makanya ada limit harian penarikan tunai untuk masing-masing bank dan apakah kejadian bank-bangkrut ini sudah ada oh banyak sekali banyak banget kalian coba google aja deh ada berapa banyak bank raksasa yang bankkrut hanya gara-gara nasabahnya tarik duit karena duit ini gak pernah ada di bank dari duit kalian yang 10 juta bank bisa bikin sampai puluhan bahkan ratusan juta kalau banyak orang yang minjem duit dan bank cuma punya duit 1 juta aja di berangkasnya dan dia bisa bikin puluhan sampai ratusan juta berkat fractional reserve banking yang 10% tadi bayangin kalian bayangin 10 juta jadi ratusan juta hanya gara-gara orang minjem duit kalian di bank aneh ya aneh banget ya gak mungkin lah banknya gitu ini pasti joss ngawur ini pasti joss ngomongnya sembarangan pasti risetnya gak dalem ya gitu cara kerja asli bank bikin duit bukan dari riba bukan dari itu gitu cara bank bikin duit lalu apa nih yang bakal dilakuin pemerintah kalau banknya bangkrut kan nasabah-nasabah ini jadi miskin gara-gara duitnya hilang oh gak ampang kan bank-bank ini temennya bank sentral mereka cetak aja lagi duitnya print aja lagi ini nih tweet Elon Musk yang belakangan ini dia fotoin cara kerja bank yang ada di tutorial cara kerja perbankan di game monopoli kalian baca sendiri coba pikirin kira-kira game monopolinya ini sama gak dengan penjelasan gue barusan jadi kalian paham gak sih sebenarnya cara kerja kaum elit ini semua tipu daya muslihat yang mereka buat ini kungfu-kungfunya ini itu cuman bikin mereka stay di atas dan kita tetap di bawah mesin money printing ini hanya akan memperbesar gap si kaya dan si miskin dan dengan uang yang terus di print ini akan secara jangka panjang berunjung pada inflasi dan apakah kalian tau inflasi sudah segila apa sejak merdeka konoha mungkin kalian pernah denger ya cerita kalau orang tua kalian itu dulu kalau misalnya mau beli bakso itu harganya cuman 100 gitu beli shampoo cuman harganya 50 gitu atau misalnya dia jajan beli baju baju mahal gitu harganya cuman 2 ribu gitu pernah denger ya pasti pernah denger terus kita sekarang beli bakso harganya 10 ribu beli shampoo 20 ribu 30 ribu dan beli baju paling murah 100 ribu dan dengan itu aja itu udah kedengaran gila ya inflasinya ya udah agak gak ngotak gitu gedenya terus kalian pernah gak denger wacana tahun 2010 kalau mata uang konoha itu mau dipotong 3-0 di belakangnya jadi misalnya 100 ribu jadi 100 50 ribu jadi 50 dan seterusnya tujuannya ini supaya mata uang itu angkanya itu lebih kecil dan gak gede-gede amat kalau kita bandingin sama mata uang dari negara-negara lain jadi bisa lebih dipercayalah mata uangnya gara-gara inflasinya kurang ajar jadi mau disembunyiin tuh inflasinya tuh pernah kan ya kalian pernah denger pasti ya tahun 2010 ini itu namanya redenominasi jadi gini gimana kalau gue bilang ke kalian kalau tahun 1965 lebih tepatnya 13 Desember 1965 1965 konoha sudah pernah melakukan redenominasi dengan menghilangkan 3-0 di belakang gue yakin kalian gak ada yang tau soal ini dari edukasi formal di sekolah kira-kira ada yang bisa jawab gak ini kenapa gak diajarin di sekolah jadi sebenarnya kalau di konoha itu gak pernah redenominasi di tahun 1965 bakso yang kalian makan yang harganya 10 ribu hari ini itu aslinya harganya 10 juta kalau kalian beli shampoo itu harganya 20 juta kalian beli HP iPhone tuh itu harganya 20 miliar gak ada bedanya sama kayak di Zimbabwe jadi kalian coba bayangin segila apa inflasi yang udah kita alamin seberapa banyak uang yang sudah dicetak kalau kalian nabung di bank dan kalian cuman pendemin di bank kalian makin miskin dan ingat di awal video gue tadi tentang ngomongin teknologi dimana semua orang itu punya akses ke informasi publik apapun lewat HP kalian perlu tau informasi seperti ini yang gue sampein ke kalian ini ini akan menyebar seperti layaknya sebuah virus informasi yang gue sampaikan ini itu gue dapat juga dari orang lain dari internet juga gue harus kasih kredit ke Timothy Ronald gue tau dia orangnya kontroversial tapi kalian gak usah peduliin kalau kalian gak suka sama orangnya gak usah peduliin gue yang sampaikan ke kalian dia yang ceritain ini semua ke gue dan buka mata gue tentang cara kerja uang semua yang dia ceritain tentang uang itu sudah gue verifikasi beritanya dan dia benar informasi ini akan tersebar ke lebih banyak orang dan akhirnya membuat semua orang sadar betapa rusaknya sistem monitor dimana pemerintah bisa terus catak duit tapi at the same time peraturan pajak makin ribet kita dapat gaji dipajakin kita mau beli makan dipajakin orang yang terima uang kita beli makan dipajakin orang itu mau belanja karena dapat gaji dipajakin menurut kalian lah apakah rakyat bakal diam aja ketika mereka ngerti semua ini inget kata Henry Ford yes gue gak tau kapan di masa pemerintahan presiden konoha yang mana tapi kita akan terjadi reformasi baru untungnya buat kita semua ada yang bisa kita lakuin tentang semua yang gue ceritain di video ini tapi kalian perlu sadar bahwa AI will always live mereka bakal terus ada dan sekarang AI masih bayi bentuknya belum punya badan belum bisa berjalan dan belum bisa beraktifitas di dunia fisik manusia tapi gue cukup yakin kita bisa lihat manusia versi AI dalam kurun waktu itu 5 tahun let's say 2030 lah atau bahkan dia gak perlu punya badan kayak manusia bentuknya itu bisa robot-robot kayak biasa aja dan itu bisa menghentikan semua pekerjaan kita nah di rentang sekarang sampai tahun 2030 inilah kalian masih punya jendela waktu untuk cukup lama untuk bisa merubah hidup kalian dan bergerak dari kelas menengah atau dari bawah jadi kelas atas ingat di akhir nanti cuma ada si miskin dan si kaya gak ada yang di tengah-tengah sorry to say tapi cuma itu caranya kecuali kalian bisa hidup sendirian di hutan gitu atau misalnya kalian bisa hidup di alam gitu gak terpaku sama sistem negara kalian gak butuh PLN kalian gak butuh listrik kalian gak butuh air bersih dari PAM gitu gak butuh apapun dari pemerintah well bahkan bahkan sebenernya tinggal di hutan aja itu ilegal sebenernya kalian cuma pikirin deh kita satu-satunya maluk hidup yang kalau kita lahir kita tuh perlu bayar ke pemerintah kita tuh gak bisa hidup bebas itu gak bisa manusia hidup kayak monyet di hutan itu ilegal itu tanah negara oke 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 ini nih yang bisa kalian lakuin at least untuk mulai sekali lagi ini hanya untuk mulai ini bukan cara pindah untuk ke atas ya ini cuman baby stepnya aja permulaannya aja nih pertama-tama kalian wajib bisa bahasa Inggris harus bisa gak boleh gak bisa karena dengan kalian bisa bahasa Inggris kalian bisa mengakses jutaan informasi di dunia ini dan dapetin ilmu baru ilmu bakal jadi sangat berharga di masa depan apalagi kalau kalian bisa bekerja dengan orang di luar negeri tapi tinggal di Indonesia itu kalian dapet gaji yang sangat bagus yang kedua kalian wajib belajar AI pakai chat GPT pakai AI yang lain dan coba pelajari itu semua dari Youtube atau dari tempat lain coba pelajari cara menggunakannya gimana kalian coba implementasikan AI di dalam pekerjaan kalian di dalam bisnis kalian gue sendiri sudah pakai AI tiap hari kalian bakal kaget betapa hebatnya AI ini dan nanti kalian bakal sadar AI ini tuh gak mungkin dimatikan atau dihilangkan sama negara karena ini sangat menguntungkan orang-orang di atas yang ketiga kerja segiat-giatnya dan segila-gilanya direntang waktu ini dan kumpulin sebanyak-banyaknya uang lalu semua uang itu kalian investasikan ke aset yang liquid dan aman jangka panjang aman jangka panjang ya bukan kalian masukin hari ini terus kalian lihat drawdown tiba-tiba dia turun 20% aduh panik-panik portfolio aku turun ke bakaran gak jangka panjang ya kalian harus masukin hari ini tariknya tuh mungkin 5 tahun 10 tahun lagi paling pendek 2030 dan inget ini harus liquid jadi kalau kalian mau cariin investasinya itu cepat kalau gue pribadi semua uang gue itu ada di bitcoin kalian boleh bilang gue gila tapi gue bodo amat gue sudah dalemin bitcoin lebih lama dari kebanyakan orang yang gue temuin kalau kalian gak percaya kripto gak apa-apa silahkan invest di saham dan emas kenapa disini gue bilang kumpulin uang sebanyak-banyaknya dan investasiin semuanya karena kalau kalian investasi dengan duit cuma 10 juta ya kalian investasi nih tapi pakai duit uang 10 juta aja nih let's say investasi kalian tuh naik 100% kalian jackpot perat 100% dalam setahun itu kalian cuma dapat 20 juta sementara kalau kalian masukin uang 100 juta dan naik 100% itu uang kalian jadi 200 juta itu bisa lebih berdampak di hidup kalian gedein kapital kalian dulu oke invest di otak kalian cari pekerjaan yang lebih bagus cari pekerjaan untuk bisa ngasalin duit lebih banyak dan dengan kalian investasi dengan kapital yang gede kalian bakal rasain pelipat gandaan duit yang kalian gak pernah rasain dan itu sudah gue rasain ini tujuannya supaya kalian bisa naik ke atas ke kelas yang kaya bukan miskin ingat ya cuma ada dua nanti si miskin dan si kaya si miskin ini akan cuma pasrah dan bersyukur puas dengan pekerjaan dia yang gajinya itu cuma pas-pasan ingat ya bersyukur boleh puas jangan akhirnya orang-orang miskin ini ini akan ngutang ke pinjol buat beli iphone karena gengsi di sosial media gara-gara dia pake android dia akan berujung gagal bayar ke pinjol akhirnya dia cari cara instan dia main judi online dia menang lalu merasa paling hebat wah gue jago nih judi online gue tau nih selok beloknya supaya gue bisa menang lagi akhirnya dia all in karena rakus di judi online lalu akhirnya dia gak punya duit dia gak punya duit buat bayar makan buat bayar listrik buat bayar tagihan dan dikejar-kejar sama dead collector akhirnya dia akan tewasin orang lain buat ngambil duit dan ini sudah banyak sekali beritanya atau dia akan karena stress dan ini juga sudah banyak beritanya jadi semiskin apapun kalian jangan pernah ngutang apalagi buat healing gak penting atau beli barang yang gak ada gunanya gak ngasih benefit apa-apa ke kalian cuma nambah gaya gana gengsi doang gak bodoh itu namanya kalau butuh dana cepat gue lebih rekomen kalian gadai barang kalian daripada ngutang gadai bukan ngutang masalah duit ini sebenarnya panjang banget dan gue gak ngerasa gue channel yang tepat buat ngajarin kalian soal duit gue sangat rekomen kalian itu nontonin Timothy Ronald aja abaikan aja kripto-kriptonya kalau kalian ngerasa dia ini nipu-nipu jualan kelas gak usah ikut kelasnya gak apa-apa tapi setidaknya kalian coba tontonin video channel pribadinya dia dan please kalian yang gak suka sama dia coba kosongin gelas dulu deh kosongin gelas di kepala kalian coba buang buang rasa bencinya dulu kalian coba nonton masalah tentang dia cerita sejarah uang dan pekerjaan dan lain-lainnya oke dan sebenarnya di video ini tuh gue pengen bahas lebih dalam lagi tentang kungfu-kungfu lain yang dilakukan sama Elite Global dan apa yang bisa kita lakukan terlepas apakah penyakit baru itu akan muncul atau enggak ke depan ini kita harapkan aja semoga enggak tapi kalau emang penyakit ini beneran gak muncul dan kita beruntung ya jadi semuanya sehat-sehat aja gitu kalian tetap akan ditabrak kehidupannya sama AI dan sistem monitor yang amburadun at least gue bisa kasih ilmu ke segelintir orang yang udah nonton ini sampai akhir gue sebenarnya mau ngomong mengenai hal ini mengenai hal depopulasi manusia sebenarnya dan gimana kita bisa keluar dari lubang ini bareng-bareng cuman ya kalian lihat sendiri ini video udah wah panjangnya minta ampun dan sesuai janji gue gue mau bagi-bagi duit 50 ribu ke orang yang beruntung kalian coba jawab negara apa yang gue sebutin di video ini yang fractional reserve bankingnya itu 6,5% ingat ya negara yang gue sebutkan namanya jangan sebutkan negara yang gak gue sebutkan oke lalu di akhir jawabannya kalian tambahin kata forever tanda seru dan jangan tambahin kata apapun lagi di depan sama di belakangnya jadi komen kalian itu isinya cuman dua kata contoh misalnya nama negaranya adalah Kanada oke isi komen kalian menjadi dua kata doang Kanada forever gitu tanda seru kalau kalian mau komen-komen tentang hal lain pastiin kalian komen di komen yang berbeda udah itu aja kalau kalian masih mau denger tentang bacotan gue lagi silahkan request di bawah kayaknya bahas elite global barat versus timur itu juga menarik ya kalau kalian belum pernah nonton video gue yang pertama kalian bisa nonton video gue disini oke nonton video pertama disini atau kalian juga bisa nonton video gue yang berkonspirasi-konspirasi lain yang lebih entertaining itu disini di bawah sini udah itu aja thank you so much guys see you in the next video anjing satu jam selamat menikmati terima kasih terima kasih